Pemirsa masih dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2019, Dina Sosial Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi stakeholder penanganan korban penyelagunaan nabza di Hotel Permata Hati Senin Pagi. Dalam penanganan korban penyelagunaan narkoba, biskotropika dan zat adiktif lainnya atau nabza, dibutuhkan kesemahan persepsi dan pemahaman atas cara pandang terhadap pengguna narkoba. Hal tersebut disampaikan Kepala Dina Sosial Aceh melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dina Sosial Aceh di Senandar saat membuka rapat koordinasi stakeholder penanganan korban penyelagunaan nabza. Dihadapkan banyaknya kontribusi dari stakeholder dan masyarakat terhadap penanganan masalah narkoba ini. Selama ini kalau kita melihat bahwa penanganan atau jumlah pengguna narkoba ini semakin meningkat. Jadi perlu kita melakukan pertemuan-pertemuan yang intinya nanti bagaimana kita upayakan pencegahan. Kemudian juga penanganan narkoba ini melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selain rakor, dalam penanganan pengguna narkoba, Dina Sosial juga melaksanakan sosialisasi dan gugus tugas untuk meoptimalkan peran dan kontribusi anggota masyarakat dalam mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba dengan membangun budaya asah, asuh, dan asih. Bisa melaporkan melalui IPWL supaya nanti IPWL ini akan berkondensi dengan Dina Sosial. Tentunya mereka juga akan kondensi dengan polisi. Tapi yang lapor di sini tidak ditangkap karena yang lapor ke IPWL ini adalah penggunanya. Jadi mereka tidak ditangkap. Kadang-kadang ada juga yang pengguna takut untuk melapor ke IPWL. Takut nantinya setelah lapor ditangkap. Tapi ini tidak ditangkap. Akan diberikan tindakan khusus untuk merehabilitasi ini. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI tahun 2019, di Aceh terdapat beberapa lembaga yang memberikan pelenan rehabilitasi atau institusi penerima wajib lapor bagi para pengguna narkoba yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Yayasan Pintu Hijrah dan Yayasan Kais Asana Aceh di Bandar Aceh, Yayasan Tabina di Loks Mawwe, dan Yayasan Bahri Nusantara di Aceh Tenggara. Ketua Pelaksana Kegiatan Yusnir menyampaikan, rakor ini berlangsung dua hari, diikuti 50 peserta dari unsur pemerintah, BNNP Aceh, Kepolisian, Satuan Polisi Pemong Peraja, serta sejumlah organisasi dan lembaga sosial masyarakat. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.